Intro Pemirsa kasus baru positif COVID-19 di Bali dilaporkan per Sabtu 23 Mei 2020 mencapai 8 orang. Rinciannya 1 orang pekerja migran Indonesia PMI, sedangkan 8 lainnya transmisi lokal. Melihat masih tingginya transmisi lokal kehidupan normal, tampaknya belum bisa dimulai. Jumlah kumulatif pasien positif kini berjumlah 388 orang. Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dewa Mada Indra, Seluruh kasus baru merupakan WNI, hampir 100% kasus baru ini berjenis transmisi lokal. Hanya 1 orang pekerja migran Indonesia. Pemerintah pusat mengendaki Bali bisa memulai kehidupan normal. Bali belum bisa memulai kehidupan new normal, karena angka transmisi lokal masih bertumbuh dari hari ke hari. Dewa Indra menambahkan, Pemprov dan Gugus Tugas memahami bahwa tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah sudah berlangsung cukup lama. Kejenuhan sudah pasti dirasakan masyarakat, bahkan menimbulkan pula hal-hal yang kurang positif dari sisi produktivitas. Namun, masyarakat Bali bisa memulai kehidupan normal secara bertahap, kalau transmisi lokal sudah tidak ada lagi. Sekalipun pemerintah pusat sebenarnya sangat ingin, Bali bisa menjadi yang pertama menormalisasi situasi ini. Pemprov Bali dan Gugus Tugas berhati-hati dalam menyikapinya. Menurut Dewa Indra, aktivitas masyarakat di Bali sesungguhnya lebih longgar dibandingkan dengan daerah yang menerapkan PSBB, mengingat PSBB memang tidak diterapkan di Pulau Dewata. Oleh karena itu, aktivitas yang lebih longgar ini dibarengi dengan disiplin yang kuat dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk memastikan diri sendiri tidak menyembarkan COVID-19 kepada pihak lain. Rindra Devita, Bali